Kembali di YouTube seri investasi bersama dengan Suko Sekuritas bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ukrida. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita memilih antara deposito atau reksadana pasar uang. Memilih di antara reksadana pasar uang atau deposito untuk investasi bisa saja merupakan pilihan yang membingungkan. Nah, kali ini kita menjelasin makanya secara sederhana untuk membantu kamu memilih mana yang lebih cocok buat kamu. Yang pertama adalah deposito. Kelebihan dari deposito, yang pertama adalah resikonya lebih rendah. Dana kamu dijamin oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan hingga 2 miliar rupiah. Lalu yang kedua hasilnya juga lebih pasti karena bunga deposito sudah ditentukan di awal dan tidak terpengaruh dengan kondisi pasar. Yang ketiga adalah likuiditasnya lebih tinggi. Kamu bisa menarik dana sebelum jatuh tempo meskipun biasanya kamu kena penalti. Nah, berikutnya adalah mudah dipahami. Sistemnya sederhana dan tidak perlu kealian khusus. Nah, tapi kekurangan deposito adalah keuntungannya cukup rendah. Umumnya bunga deposito itu lebih rendah dibandingkan inflasi dan reksadana. Lalu pilihannya juga terbatas. Jenis deposito dan jangka waktu yang ditawarkan oleh bank biasanya terbatas. Dan juga pajak bunga deposito itu dikenakan pajak lebih besar. 20% pajaknya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai reksadana pasar uang. Kelebihan dari reksadana pasar uang adalah yang pertama, potensi hasil yang lebih tinggi keuntungannya. Potensi keuntungan reksadana pasar uang bisa lebih tinggi karena bukan hanya deposito yang dia bisa masukin, tapi juga dia bisa masuk ke obligasi-obligasi yang dibawa setahun. Berikutnya adalah diversifikasi. Dana kamu yang diinvestasikan di berbagai instrumen pasar uang seperti deposito, surat berharga Bank Indonesia, atau obligasi jangka pendek. Nah, ini kan lebih tersebar. Berikutnya adalah lebih fleksibel. Tidak ada penalti kalau kamu ingin tarik dana kamu sebelum jatuh tempo, karena memang tidak ada jatuh temponya. Kapanpun bisa kamu tarik. Keuntungan berikutnya adalah pajaknya lebih efisien. Nah, jadi memang kalau di reksadana pasar uang, itu biasa kita sudah dapat dari NAV-nya. Nah, jadi kita tidak perlu pikirin pajaknya lagi. Berbeda dengan bank yang kena pajak 20% deposito tadi. Nah, sekarang kita akan bahas kekurangan dari reksadana pasar uang. Kekurangannya adalah resikonya sedikit lebih tinggi. Jadi meskipun resikonya rendah, reksadana pasar uang tidak dijamin oleh LPS. Karena tadi ada beberapa obligasi jangka pendek kan, teman-teman ya. Nah, berikutnya adalah harga NAV bisa turun. Nilai reksadana atau nilai aktifa bersih NAV itu bisa berfluktuasi berdasarkan kondisi pasar. Walaupun reksadana pasar uang umumnya itu volatilitasnya cukup rendah. Ketiga, membutuhkan pemahaman. Jadi kamu butuh pemahaman sedikit tentang investasi sebelum kamu berinvestasi di reksadana pasar uang. Nah, kesimpulannya, pilih deposito jika kamu memprioritaskan keamanan dan kepastian hasil returnnya dan tidak keberatan dengan imbal hasil yang rendah atau keuntungan yang rendah maksud saya. Dan kamu pilih reksadana pasar uang jika kamu ingin potensi keuntungan yang lebih tinggi dan tidak keberatan dengan sedikit ada resiko dan fluktuasi harga. Demikian pembahasan mengenai reksadana dan juga deposito. Semoga teman-teman semua bisa memilih sekarang mana yang lebih cocok buat teman-teman semua. Dan sampai ketemu di video-video kita berikut.